Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bujang Kepo Oke sahabat Kepo video kali ini kita akan mengundungi salah satu objek wisata pemandian Lubuk Jambu yang berada di Kabupaten Padang Paryaman Nah saat ini kita sedang berada di lokasi parkiran Parkirannya cukup luas, muat beberapa mobil dan kendaraan roda dua lainnya Nah bagaimana keindahan dari pemandian Lubuk Jambu? Ikuti terus videonya dan jangan kemana-mana Oke sahabat Kepo, Bujang Kepo Hari ini kita sudah sampai tempatnya di daerah Kabupaten Padang Paryaman bertempat di daerah Kampung Dalam Ini kenagarian Sikucua Di sini tempatnya lumayan bagus cocok untuk memang destinasi wisata yang patut dikembangkan oleh pengkos tempat Jadi tempat ini bisa dikatakan adalah tempat yang sangat rekomendasi bagi yang mau jalan-jalan ke daerah Padang Paryaman Kabupaten Padang Paryaman Di sini kita lihat di bawah ada spot tempat pemandian yaitu alami yang sifatnya alami Ini ada seperti sungai Terus kita berjalan ke bawah nanti ada spot yang bertuliskan Lubuk Jambu Nah di sini kawan-kawan bisa datang dengan mengajak keluarga, kawan-kawan, semuanya silakan datang Dan lokasi parkirnya pun bagus Jadi katakan nyaman, lapang, terus uang parkir bisa dikatakan tidak ditetapkan kategori tarifnya Di motor hanya berkisaran 2.000, mobil sekitar 5.000 Oke guys Kita lanjut Mari kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang kita berada di tempat pemandian Lubuk Jambu Ini adalah pintu masuk gerbang menuju lokasi wisata pemandian Lubuk Jambu Kita bertama tim Hop, 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 ternyata Hop, 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 ternyata Untuk dalam suasana hujan karena disini jalannya masih tanah jadi harus berhati-hati ya Bicin Ini sudah ada satu korban Korbannya saya guys Jadi bagi pengunjung yang mau kesini Dalam cuaca hujan Tanah panah masih dalam Ya jalannya masih tanah jadi harus berhati-hati Perhatikan setiap langkah kamu menuju lokasinya Oke Kita lanjut inilah lokasi pemandian Lubuk Jambu Disini juga ada ikan larangan Nanti kamu bagi teman-teman yang mau kesini bisa mandi bersama ikan Ini tempat lokasi bisa duduk nyantai bersama keluarga Oke kita cari dulu tempat duduk Tempat duduk yang mantah Nah teman-teman ini adalah lokasi dari pemandian Lubuk Jambu Disini juga menyediakan berbagai macam minuman dan makanan Hanya lokasinya ada goreng-gorengan yang mau makan gorengan disini juga ada Ya pokoknya untuk makanan semuanya lengkap disini Dan inilah lokasi tempat pemandiannya Karena hal ini cuaca sedang tidak bersabat Lagi hujannya gerimis Ya biasanya kalau dari sini kalau cuaca cerah Ikannya banyak bisa kelihatan dari sini ya Oke teman-teman kita lanjut dulu Oh ikuti terus channel kami ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke Kita istirahat dulu mau makan dulu isi perut Oke sabar kepo Sekarang kita membawa bocil-bocil ini Bocil-bocil ini mau mandi Ini siapa namanya? Siapa namanya? Anan Anan, yang itu? Iya pak Mau mandi disini? Iya Iya Nanti biar renang ya, berenang sama ikan? Iya Bagus, mantap Oke Nanti berenangnya Anan bisa berenang? Bisa Bisa? Rampak bisa juga Nanti kalau berenangnya tempat yang dalam Yang didangkel-dangkel aja dulu ya Yang dibawah, tuh yang dalam Yang dalam? Iya Iya, iya Ini nanti ada pemandu untuk berenangnya Ini adalah pelatih Pelatih renang untuk dua bocil-bocil ini Oke? Oke, pelatih Oke, sahabat kepo Ini lokasinya sangat mantap Apalagi kita sambil makan Menikmati keindahan Dengan suara percikan sungai Menambah nafsu makan kita Nah, bagi teman-teman yang di luar sana Yang di pinggiran kota Atau di dalam kota Kalau pengen Pengen mencari tempat healing Di kota Priyaman Nah, disini tempatlah Di Lubuk Jambu Sambil makan Menikmati Jernihnya air sungai Lubuk Jambu ini Dan bisa kita pula melihat Ikan-ikan yang berenang Ikan Disini namanya ikan gariang Atau dalam bahasa Indonesia Ikan apa bang? Maser Ikan maser ya Ikan ini Ikan adalah ikan larangan Tidak boleh ditangkap Cuma boleh berenang bersama ikan Boleh Tapi kalau ditangkap tidak boleh Ini adalah aturan dari masyarakat disini Untuk menjaga ikan-ikan Supaya lebih kelestarian Ikan-ikan maser disini Itu ikan gariang Oke, teman-teman kita lanjut minum dulu Kita nanti Berkencoba untuk berenang ya Berenang melihat Dua bocil ini Berenang yang dilatih oleh Bersama pelatihnya ini Oke Kita makan dulu ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman, untuk informasi lokasi ini tempatnya di Negeri Sikucu Barat, Kecematan 5 Kota Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pahriaman. Pada saat ini mungkin dalam suasana masih hujan bergerimis, cuaca tidak lagi mendung mau hujan. Biasanya kalau hari-hari minggu ini pengunjung sangat banyak untuk mandi. Kita sebagian yang sudah berdatangan nih. Biasanya untuk keluarga untuk mandi-mandi di sini cocok sekali. Bawa keluarga, bawa anak-anak. Karena lokasi pemandiannya tidak terlalu dalam, ada yang dangkalnya. Ikannya di bawah? Ikannya di bawah. Ikannya di bawah dalam, itu dia. Mandi lagi, mandi. Hai guys, aku mau mandi di situ guys. Bisa berenang? Iya. Bisa. Ayo bisa berenang. Sini, sini. Sini kamera, men. Iya, ada. Oke, kita dipandu oleh bosel-bosel ini mau mandi. Oh, jangan jauh-jauh. Saya bisa berenang juga. Sini, satu, dua, tiga. Halo guys, kita lagi mandi keramas, mandi tujuh lima purut, mandi tujuh muara. Dijuh muara. Iya, buat pengantin yang belum mendapatkan momongan, silahkan aja mandi di sini. Oh, jadi kalau di sini, kalau pengantin yang belum mendapatkan momongan, mandi di sini? Iya, di sini mandinya, perai. Jadi, sungainya sungai keramat ini? Iya, sungai keramat. Saya mandi dulu ya guys. Ya, oke, oke, oke. Danai, aku bisa berenang. Ayah, kita tunggal, ya balian ayah. Ya, kita special dulu ya guys. Special. Special. Mau kecantikan. Kecantikan atau ke kantengang? Oh, ke kantengang maksudnya ya. Oke, lanjut. Nyari harta karun di sini pakai ini guys. Mau nyari apa? Harta karun. Oh, mau jadi harta karun. Oke, ayo cari, cari, cari. Ya, mudah-mudahan dapat harta karunnya ya. Nah, dan ini adalah harta karunnya. Ini adalah pelatih renang yang tidak bisa berenang. Ini batu cincit atau batu sungai. Mana, mana? Oh, jadi bisa dibuat ini untuk cincit? Ya, bisa. Bisa. Coba lihat, coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Iya, iya, iya. Di dalam di mana kita? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa menemukan batu ini? Ada peti duyung guys. Mana peti duyungnya? Ada peti duyung. Ada peti duyung. Lumba, ada sini guys. Ada lumba-lumba. Ada lumba-lumba. Lumba-lumba. Jangan lupa like dan subscribe. Nyalain loncengnya. Nyalain loncengnya. Jangan lupa like dan subscribe. selamat menikmati situasi siluetnya yang lumayan lah itu ada target kita akan coba tembak lagi miss guys, miss miss kita akan coba lagi selamat menikmati oke guys kena ya guys 8 kali sud oke gue ke Tafelmania mantap makan ikan ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati